Oke teman teman, welcome back to my channel teman teman, ini balik lagi ke channel Fajaran Riana, kali ini gue lagi pakai mobil yang ada di sebelah gue, ini nih teman teman, ini baru lagi dari Bu Desain, ini baru di liris kemarin teman teman, mungkin kalian semua juga ada banyak yang tau, atau mungkin masih banyak yang belum tau Nanti bisa nonton videonya sampai habis gue bakalan tes mobil ini naik di tanjakan Kellogg 44, kira-kira bakalan kuat atau enggak nih, kalau menurut gue kuat, soalnya mobil ini tuh ada 2 varian teman teman, jadi ada varian Trinton yang lagi gue pakai, yang sekarang ini ada di sebelah gue, yang misalnya kalian semua lihat, dan ada satu lagi varian Trinton teman teman Jadi disini gue bakalan cobain dulu pakai varian yang Trinton, mungkin besok gue bakalan pakai varian yang Trinton, coba lanjutin perjalanan di video yang sekarang ya kan, yang jelas nih video sekarang gue gak tau, bakalan sampai belokan yang keberapa Biar gak usah kelamaan teman teman, mending kita langsung lanjut lagi yuk videonya Oke teman teman, sekarang kita udah masuk lagi teman teman ke dalam game ya teman teman, jadi disini gue lagi pakai map lagi nih teman teman, gue bakalan cobain mod map lagi yang Kellogg 44, cuma bedanya ini gue posisi dari bawah, nanti gue bakalan coba naik nih teman teman Karena kemarin tuh baru cobain yang dari atas, jadi posisinya turun teman teman ya Ini gue bakalan cobain buat jalur dari bawah naik ke atas, kita bakalan cobain nih teman teman Dan mungkin kalau misalnya kalian pengen, sebenernya di yang kemarin sempet gue share itu, itu udah termasuk yang map bawah juga, jadi dari bawah sama dari atas tuh beda teman teman ya Untuk masalah modnya nih, biar gak usah kelamaan, mending kita langsung pencet mainkan aja, kita langsung berangkat Oke teman teman, jadi sekarang kita udah masuk lagi teman teman ke dalam gamenya ya Disini gue lagi pakai mobil Hino 500 Trinton nih teman teman, ini dari Budesain, ini baru rilis lagi teman teman, ini baru rilis kemarin Dan keren banget teman teman, jadi mobil ini tuh ada 2 varian gitu, ada varian Trinton sama varian Trinton yang lagi gue pakai ini ya Jadi roda depannya 2, belakangnya juga ada 2, maksudnya 2 set 2 set, atau bisa dibilang 4x4 ya Jadi depannya 4, belakangnya juga 4, tapi 4x2 jadi 8, belakangnya banyak kuat, rodanya ini teman teman Oh gimana teman teman, kita langsung lihat aja kali ya untuk masalah animasinya, soalnya mobil ini punya 3 animasi nih teman teman Kira-kira animasi keren apa sih nih yang ada di mod ini gitu ya Kita pencet animasi ke satu dulu teman teman, lo bisa lihat dulu nih animasi ke satunya Nah kan gue bingung animasi ke satunya apaan Ntar dulu ya, ini gue cari dulu animasi ke satunya, ini masih bingung gue teman teman Apakah di bagian depan Oh ternyata dia ngelipat spion, udah gue puter-puter nih kamera, gak tau ini di spion teman teman Oh ya Animasi keduanya dia ngapain lagi nih, gue gak tau juga nih, selalu gue baru pakai teman teman Jadi gue kurang paham juga nih animasi keduanya nih Ntar coba kita perhatikan dulu Oh ternyata bayangan ya, jadi kalau kita gak pakai bayangan tinggal dilangin aja gitu, dipencet Kalau mau pakai bayangan tinggal pakai bayangan gitu ya Animasi ketiganya ngebuka pintu kenek Oke, jadi ini gak bisa ngebuka pintu kepala, maksudnya gak bisa ngebuka kepala Biasanya kan kalau truck itu kan animasinya ada ngebuka kepala ya Biar gak usah kelamaan teman teman Kita langsung tes jalan aja atau mungkin masukin dulu ya Nah ini kalau bagian dalamnya kayak gini, ada gantungan pingwin seperti biasa Ciri khas dari bundesain, ini mobil dari bundesain Nanti mungkin kalau misalnya kalian ada yang pengen, bisa cek aja di deskripsi Langsung gue harin ke yang punya semuanya ya, termasuk modmapnya juga sama Ini mobil ini belum ada liverynya, nanti mungkin kalau misalkan kalian pengen bikin Itu udah ada 3D-nya juga, nanti kalian bisa cek aja di link autornya gitu teman teman Biar gak usah kelamaan deh bang, kita langsung bawa jalan aja Oke, kita bakalan tes mobil ini kira-kira kuat gak nih naik di Kayak log 449 ini ya, udah gitu jalur sempit Gue mobilnya mobil Trinton lagi Lumayan cukup agak panjang soalnya ini mobil Kira-kira kayak gimana jalur ini ya Cuma which scene Oke teman teman kita langsung berangkat Ini gua bakalan cobain kira-kira kayak gimana jalur ini ya kamera gini aja kali ya ini soalnya bawa mobil teronton udah gitu speednya agak pelan kira-kira kuat naik atau enggak gua enggak tahu ya yang jelas kita coba dulu aja teman-teman untuk speedometer kalian bisa perhatiin itu udah aktif dan bagian kipas juga dia muter ya kalau pas posisi jalan eh gantungan semuanya pada gerak ya jadi nggak ada yang nggak gerak-gerak semua teman-teman gantungannya tuh kalian bisa lihat Oke di sini kita langsung belok kiri teman-teman ini ini 500 dari depan tuh kepalanya wuhh mantap ini gua sendiri juga enggak tahu nih kira-kira bakalan kuat atau enggak nih mobil semoga aja masih kuat masa mobil baru udah enggak kuat kan enggak asyik gitu ya udah nabrak sih nabrak-nabrak benteng apa-apa tuh nggak ngerti gua oke di sini kita langsung belok ke kanan nih waduh tuh udah rumah makan padang naik kira-kira gimana nih belokan ke-1 tanjakan pertama kuat atau enggak nih mobil please kuat dong oke ternyata masih enteng masih bisa dilibas siap ya ntar kira-kira tanjakan kedua ketiga keempat kira-kira bakalan kuat atau enggak nih waduh nih kalau gua bikin panjang durasinya mungkin bisa satu jam lebih ya kalau ditonton sampai habis sih enggak masalah soalnya biasanya yang nonton video gue cuma sampai di awal doang gitu ya tapi terima kasih banget sih kalau misalnya nonton sampai habis gitu kalian nonton sampai habis itu gua terima kasih banget semoga aja gitu kalian semua pada nonton sampai habis semua oke kita langsung turun ini posisi turun nanti depan langsung naik teman-teman siap-siap waduh berat juga nih mantap-mantap nih lari 20 km per jam ya teman-teman betannya lain Hazard supaya yang di belakang ngasih tanda yang di belakang ya biar lebih hati-hati ini soalnya bawa mobil tronton apalagi nanjak di tanjakan yang cukup ekstrim juga nih waduh serem banget nih tanjakannya ini gak lemah mobilnya ya wuuh panjangnya pas gati ada mobil mantap untuk nggak nyangkut masih enteng ternyata teman-teman masih bisa dilewatin sombong amat dan gua nggak tahu ya kira-kira bakalan nanti tanjakan ketiga atau keempat bakalan bisa dilewatin atau enggak dengan mudah sama si trinton ini kayaknya si enteng ya soalnya ini mobilnya juga mobil baru mesin masih baru gitu teman-teman jadi belum pernah service yang pasti tenaganya juga masih baru gitu ya kita lari di 48 km aja jadi nggak usah ngebut ngebut loh tadi kita di bawah sana teman-teman untuk nggak jatuh ke bawah ya untuk ketahan pohon teman-teman tapi kalau jatuh ke bawah nggak lucu nih ngulang lagi kita siap-siap belokan keberapa ini nggak tahu lah yang jelas belokan keberapa nih belokan keberapa sini ketiga mantap masih bisa dilibas dengan santai ya sombong amat ternyata masih cemen teman-teman combong banget ya nih kita cobain lagi belokan keempat apakah masih kuat buat naik atau enggak soalnya jalanannya naik terus teman-teman ini untungnya sekarang udah ada ini ya kunci speed jadi enak buat geser-geser kamera tuh enak gitu teman-teman kalau waktu belum ada kunci speed waduh susah banget udah mencet kita harus mencet gas gitu ya ribet juga gitu oke ini tanjakan keempat mungkin tanjakan terakhir yang bakal kita naikin nanti mungkin besok gue bakalan cobain pake yang si tronton ya soalnya mobil ini rilis langsung dua teman-teman jadi ada dua varian satu varian trinton yang lagi gua pakai dan satu lagi tuh varian trinton jadi roda depannya cuman satu enggak kayak gini kan dua nih nah dia cuman satu kalau tronton ya ini kita coba naikin lagi tanjakan keempat kira-kira gimana nih kuat atau enggak nih mobil tenaganya oke teman-teman jadi ini udah naik ke tanjakan keempat mohon maaf tadi kalau sedikit agak disekit gitu lah ya ini kita langsung bablas aja teman-teman saya tadi tanjakannya lumayan horror juga dan sempet jatuh juga nih kita ulang lagi jadi baru nyampe tanjakan keempat atau mungkin sampai sini dulu aja atau gimana nih sampai sini aja kali ya kita lanjut lagi di video berikutnya aja ya biar pada penasaran gitu kira-kira kuat enggak nih mobil gitu oke teman-teman jadi sampai disini dulu aja nih video gua sore ini ya mohon maaf banget nih kalau misalnya masih banyak kekurangan dan mohon maaf banget kalau misalnya video cuma sebentar ya soalnya kalau dilanjutin sampai atas nggak mungkin cukup satu jam gitu ya apa kalian bakalan nungguin kalau misalnya kira-kira satu jam atau mungkin gua live streaming aja kita bakalan cobain aja sampai atas kayak gimana dan berapa lama nih gua live streaming gitu ya teman-teman nah sama satu lagi gua juga mau ngingetin nih buat kalian yang baru banget mampir channel gua karena pencet video gua yang ini untuk pertama kalinya bisa pencet nih tombol sebelah sini tuh yang warna merah ya di pencet dulu langsung aktifin loncengnya biar tahu nanti kalau gua buat upload video terbaru ini gua bakalan ngelanjutin lagi perjalanan disini di map kayak log 44 ini cuman gua bakalan pakai mobil yang varian beda ini sama-sama Hino 500 tapi gua pakai varian yang Tronton ya teman-teman kira-kira kayak gimana nih bakalan kuat atau mungkin powernya malah lebih kurang atau mungkin malah lebih kuat yang Trinton nih nah sama satu lagi juga tinggalin jempolnya kalau suka kalau nggak suka nggak apa-apa nggak usah tapi kalau bisa tinggalin teman-teman komen di bawah menurut kalian gua besok harus gimana lagi harus pakai mobil apa lagi dan harus pakai map apa lagi nanti kalian komen aja di bawah nanti gua bakalan bikinin videonya gitu teman-teman jangan lupa follow instagram gua jangan lupa juga follow akun tiktok gua terima kasih banyak sebelumnya buat yang udah nonton dari wal sampai akhir tetap stay tune channel ini sampai jumpa di video berikutnya